Halo semuanya, kembali lagi ya dengan saya dan kali ini kita akan bahas yaitu masih tetapnya soal Gingang Tur tapi yang ini kita khusus akan bahas yaitu tentang soal-soal gas mulia jadi sebelum kita mulai, teman-teman saya minta tolong di subscribe dulu ya dan jangan lupa di share buat teman-teman kita yang lainnya jadi ini kita lanjut aja ya susunan elektron yang merupakan susunan elektron gas mulia gas mulia, saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu bahwa gas mulia itu golongan berapa? oke, pintar, dia merupakan golongan 8A dan juga kita tahu bahwa gas mulia itu adalah unsur yang sangat stabil sudah tahu dia disebut adalah unsurnya inert inert disini adalah unsur yang susah bereaksi oke, teman-teman tahu kan bahwa unsur lain, misalnya ini golongan 1 dia itu berusaha mencapai kestabilan seperti gas mulia yaitu dengan melepaskan elektronnya sedangkan kalau unsur golongan 7, 6, kayak gitu ya yang unsur golongan logam, eh non logam dia itu untuk mencapai kestabilannya yaitu dengan menangkap elektron kayak gitu, sedangkan ini dia udah stabil makanya dia susah bereaksi, oke ini dia stabilnya itu dia memiliki elektron valensinya oke, elektron valensinya 2 dan 8 2 ini dimiliki oleh unsur helium sedangkan kalau 8 dimiliki unsur neon kembali lagi oke, pintar, argon kripton, xenon, radon ya kan, ini 8 sedangkan yang 2 ini atau ini disebut dengan istilahnya duplet kalau yang 8 istilahnya adalah oktet ya kan, berarti disini kita cari yang elektron valensinya adalah 8 oke, teman-teman perhatikan ingat lagi kalau untuk menentukan golongan kalau di belakangnya S atau S ditambah P jadi nanti elektronnya yang ada di aset tersebut ya ini nanti dijumlain ini adalah golongan 1 sampai golongan 2A sedangkan kalau ini, ini adalah golongan 3 sampai 8A sedangkan kalau terakhirnya itu adalah S sama D ini adalah golongan B gitu ya berarti ini yang terakhirnya adalah S oke, berarti ini dia golongan 2 ya kan, karena elektron valensinya 2 kalau ini dia, berarti S sama P berarti elektron valensinya 7 atau ini, ini teman-teman ingat ya elektron valensi itu dia menunjukkan golongannya ini 7A ini dia 2 elektron valensinya oke, berarti bukan ini dia D oke, berarti ini dia golongan B oke, kita tebut ya ini golongan berapa? 3B nah, ini dia oke, di jumlah yang di atas ya 2 tambah 6 sama dengan 8 oke, jawabnya adalah yang E kenapa nggak ini? ini kan bisa duplet gitu bukan oke, ini jumlahnya berapa nih? 10 ini jumlahnya 12 oke, sedangkan helium itu nomor atomnya 2 oke, bukan 12 bisa ya? next pernyataan yang tidak benar mengenai unsur-unsur dari gas mulia oke, nih suka repreaksi dengan unsur lain benar sekali kecuali xenon oke, karena kenapa xenon sudah terbentuk sudah ada senyawa yang terbentuk ya yaitu dengan terbentuknya xenon ini yang pertama kali ini X, A, P, T, F, 6 jadi senyawa dari gas mulia yang pertama kali terbentuk ini oke, yaitu dari xenon berarti ini benar yang ditanyakan yang tidak benar memiliki 8 elektron valensi kecuali helium ini benar karena helium itu 2 elektron valensinya 2 kelimpahan argon terbanyak di udara ini juga benar oke radon dapat diperoleh dari penyulingan udara cair ini salah radon ini kan dia unsur radioaktif ya ini dapat diperoleh yaitu dengan peluruhan oke dari peluruhan unsur radioaktif oke berarti yang tidak benarnya yang D kalau yang E bersifat monoatomik benar tidak berwarna tidak berasa dan tidak berbawa benar jadi dia ini kalau unsur gas mulia itu dia bisa berdiri sendiri kayak gini oke sedangkan kalau golongan analogin kan gak usah nih jadi kalau CL itu CL2 F2 kayak gini ini yang namanya monoatomik ini yang namanya diatomik kayak gitu ya oke next lagi pasangan unsur berikut yang senyawanya telah dapat disintesis oke tadi teman-teman udah ada ya sekilas tuh dari soal sebelumnya yaitu xenon oke berarti yang ada xenon yang benar nah gini kita buat ya unsur golongan 8 itu helium neon argon kripton xenon radon oke semakin ini ke bawah ini dia semakin ini kan unsur stabil ya oke tetapi unsur ini bisa dipaksain berikatan yaitu dengan syarat direaksikan dengan unsur yang memiliki keelektronegatifannya yang besar oke jadi dia bisa berikatan kalau direaksikan dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan besar yaitu unsur F dan O oke gitu jadi ini yang bisa itu yang baru bisa ditemukan yang ini ya oke xenon sama kripton berarti jawabnya yang C kalau yang ini sampai sekarang belum belum ada ditemukan kalau ini kan dia meluruh jadi waktu parunya itu gak lama jadi gak gak ada terbentuk lelah-bentuk senyawa oke jadi nanti dia akan meluruh menjadi unsur yang lain begitu oke next lagi diantara unsur gas mulia berikut yang memiliki kerapatan terbesar oke kerapatan berarti ini tadi kita buat ya unsurnya dari atas yaitu helium neon argon argon kripton xenon radon oke disini yang ditanya adalah memiliki kerapatan terbesar oke perlu teman-teman ketahui dari atas ke bawah dengan semakin bertambahnya nomor atom oke nomor atom yang besar ini berarti kerapatannya itu dia semakin besar oke berarti kerapatan yang paling besar itu adalah disini radon gak ada berarti setelah radon xenon berarti ini yang paling besar oke next lagi diantara unsur gas mulia yang memiliki titik didih terendah oke lagi-lagi kita buat dulu nih unsurnya apa aja oke nih jadi kalau titik didih ini itu dia nanti berhubungan dengan gayanya atau juga berhubungan dengan kerapatan yang tadi ya jadi kalau dia kerapatan tadi kan kerapatan dari atas ke bawah ini kan semakin besar ya ya kan jadi kerapatan itu semakin besar ke bawah karena tadi nomor atomnya juga semakin besar ya oke jadi kalau dia semakin rapat berarti kemungkinan terjadinya ikatan diantara atom-atom ini itu dia semakin kuat sehingga mengakibatkan titik didihnya semakin ke bawah itu semakin besar oke titik didih besar titik lelehnya juga semakin besar meskipun ya ini kan semuanya dalam bentuk gas nanti suhu titik didih sama suhu titik lelehnya itu dia gak gak terlalu beda jauh kayak gitu loh jadi cuma sedikit perbedaannya contohnya contohnya aja ya helium ini titik didihnya itu yaitu sekitar minus ya kan karena dia gas minus segini sedangkan titik lelehnya itu dia sekitar minus 272 oke gitu jadi gak jauh beda titik didih sama titik lelehnya oke gitu ya oke next lagi gas muda yang diperoleh dari cara peluruhan radioaktif oke teman-teman tadi kita udah bahas jenak ya sedikit ya jadi yang diperoleh dengan usur dengan cara peluruhan radioaktif itu adalah radon oke sedangkan kalau yang ini ini dan ini semuanya ini bisa diperoleh dengan berubah ada beberapa cara bisa dengan cara pakai penguapan kayak gitu atau bisa juga dengan destilasi dengan di dialiri ke suatu zat atau suatu absorbent kayak gitu untuk menyerap apa nya menyerap pengotornya karena kan di udara ini dia itu argon ada kayak gitu jadi dia dibebas gitu jadi ada zat pengotornya pengotornya itu diserap oleh absorbentnya oke next lagi nih unsur-unsur gas mulia yang berikatan kimia dengan oke unsur gas mulia oke oh sorry jadi yang tanya ini adalah unsur gas mulia yang mudah berikatan itu berikatan dengan siapa oke ingat ya tadi kan udah disinggung dikit ya bahwa dia itu bisa berikatan jika dengan unsur yaitu yang keelektronegatifannya besar oke berarti yang besar itu adalah yang ini F sama O F iya O iya tapi dia dua-duanya bukan salah satunya oke jadi jawabnya itu adalah yang C oke next lagi dalam unsur XE sorry dalam molekul XE F2 senor itu mengalami hybridisasi oke nih kalau untuk hybridisasi teman-teman ingat lagi ya ini kan kita buat yang terluarnya aja ya oke kita gak buat depannya kita buat yang terluarnya kan nanti dia X2 P6 ya ya kan karena kan dia bulu apa elektron valensinya 8 jadi ini kita buat orbitalnya X itu kan dia kotaknya 1 ya oke P itu dia kotaknya ada 3 oke ini kita isi elektronnya dulu ini ada 2 ya ada 2 ini ada 6 1 2 3 4 5 6 nih disini Fnya ada 2 yang mau berikatan dengan F jika keadaan orbitalnya dalam seperti ini ini Fnya gak bisa gak ada tempatnya untuk berikatan oke akibatnya setelah orbital setelah dia subkilit P berarti kan ada orbitalnya D ya kan orbital D ini dia itu kotaknya ada 5 ya kan 1 2 3 4 5 makanya maksimumnya D itu kan 10 oke jadi ini dia promosi jadi 1 elektronnya yang dari P itu promosi GD akhirnya jadinya seperti ini karena kan disini Fnya yang 2 masuk ya jadi ini Snya total terus Pnya jadinya sekarang A 1 kan udah mengalami ini namanya promosi oke jadi 1 elektronnya dia mengalami promosi ini berarti 1 ya jadi orbital D nya itu ada yang keisi oke gitu ntar disini 1 ya kan F itu kan kita tahu dia golongan 7 ya ya kan ini kita buat elektron valensinya ya elektron valensinya 7 berarti supaya dia 8 dia menangkap 1 elektron dong ya kan berarti dia butuh 1 elektron ini ini udah ada 1 elektron disini berarti 1 bisa masuk ke sini 1 bisa masuk ke sini itu dia ini yang namanya hybridisasi untuk menghitung ini cek aja ini kan ini nanti dia berada dalam 1 tingkat energi ini dia tingkat energinya dia berbeda ini dia udah berada dalam 1 tingkat energi ini namanya hybridisasi ini kan S nah ini kan P nya ada 3 nih 1, 2, 3 makanya ini SP3 ini kan S nya 1 ini D nya yang kisah 1 kotak berarti namanya SP3D berarti jawabnya adalah yang B kayak gitu caranya kali hybridisasi oke next lagi bentuk molekul dari XE F4 oke ini sama seperti yang tadi kita buat hybridisasi nya supaya kita tahu dia tipe molekulnya itu apa sehingga kita tahu bentuknya apa gitu ya oke kita buat dulu nih XE tadi oke dia kan elektron apa elektron valisnya kan 6 ya nanti kita buat aja seperti tadi ini S nya 2 P nya ini 6 oke ini kita buat dia 1 oke S itu dia kotaknya 1 ya P itu dia ada 3 kotaknya A kita isi ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingat lagi seperti kayak gini dia pada dalam keadaan seperti ini dia gak bisa berikatan karena semuanya full makanya dia melakukan promosi ke orbital atau subkulit selanjutnya ke orbital D yaitu D itu memiliki 5 kotak oke 1 disini apa promosi oke kalau gini-gini kan masih 2 ya ini dia 4 berarti ada 2 elektron dari orbital P yang promosi ke D jadinya nah seperti ini oke ini kan S nya tadi ya S nya kan gak ada promosi tetap di elektronnya 2 sedangkan P nya ada 2 elektron yang promosi ini kan tadi tetap 2 yang ini yang berkurang ini 1 ini 1 sedangkan di orbital D nya sekarang sudah ada 2 elektron yang keisi kan yang ini pindah ke sini ini pindah ke sini akhirnya nih X nya kan butuh tadi X itu F itu kan dia 9 ya nomor atomnya ya ini kan konfigurasinya 2, 7 elektron valensi 7 supaya dioptek berarti dia butuh 1 elektron ya kan disini udah disediain 1 elektron oleh X nya berarti disini bisa masuk X nya 1 disini 2 disini 1 disini 1 berarti udah total 4 oke kan berarti kalau kita buat ini S ini P nya ada 3 ini D nya ada 2 berarti kalau SP3D 2 ini namanya optahedral oke berarti jawabnya adalah yang A oke begitu caranya next lagi kegunaan gas muda dalam kehidupan siari-hari cukup banyak oke misalnya Xenon Xenon itu untuk apa oke kita cek salah satu kalau untuk pemati rasa pada pembenahan ini sama aja dengan anestesi ya oke dulu nih dulu Xenon ini yang digunakan sebagai anestesi oleh para tentara kayak gitu jadi ini adalah fungsinya dari Xenon oke ini jawabnya yang A kalau di terapi kanker berarti kan ini berhubungan dengan radiasi ya yang mengalami peluruhan yang mengalami peluruhan yaitu radon kalau ini campuran dengan nitrogen untuk menyelam oke atau ini juga bisa untuk yang itu yang alat bantu orang yang pendirikan asma gitu ini ada unsur helium oke sedangkan kalau pengisi balon ini juga helium oke sedangkan kalau yang ini atmosfer inner pada waktu mengelas ini bukan ini beda kalau untuk menjaga perkelatannya beda lagi kayak gitu ya berarti ini jelas jawabannya adalah yang A next sedang adalah unsur gas mulia yang banyak membentuk senyawa oke kalau kita lihat disini ya oke energi ionisasi jadi gas mulia ini oke teman-teman ingat lagi energi ionisasi itu kan energi yang diperlukan oke yang diperlukan untuk melepas elektron oke teman-teman ingat lagi gas mulia itu adalah unsur yang stabil dia sudah memiliki elektron valisinya 8 makanya gas mulia itu memiliki energi ionisasi paling besar oke ini jadi dari semua golongan yang paling besar itu adalah gas mulia tetapi kalau kita lihat dari atas ke bawah ini energi ionisasi itu dia semakin kecil oke jadi kalau disebut nih kita buat ya golongannya disini kan kita buat unsurnya dari golongan apa helium neon argon kripton xenon sama radon xenon kan dari bagian bawah nih ya kan berarti dia memiliki energi ionisasi paling kecil dong ya kan dibandingkan yang di atasnya ini EI semakin kecil ke bawah kalau ini disebut energi ionisasi makin besar ini salah karena disini jelas dia ke bawah makin kecil afinitas elektronnya sama dengan 0 ya tapi bukan cuma xenon aja semuanya unsurnya dia memiliki afinitasnya itu dia apa 0 elektron negatifannya juga 0 dia gak bisa apa untuk menarik elektron karena kan dia itu udah stabil keberadaannya terbanyak di atmosfer bukan yang terbanyak di atmosfer itu adalah argon paling jadi kalau berdasarkan jawaban yang disini yang paling tepatnya itu adalah yang A oke terus lanjut lagi sifat gas mulia di bawah ini yang cenderung berkurang oke berkurang dengan seiring naiknya nomor atomnya oke jadi kalau kita lihat ini dari atas ke bawah ini nomor atomnya itu semakin bertambah oke yang ditanya yang berkurang yang mana oke ini teman-teman ingat tadi ya kerapatan ini semakin ke bawah dengan bertambahnya nomor atomnya semakin besar ya kan tadi ya kerapatannya itu dia semakin besar yang mengakibatkan titik didi dan titik lelengnya itu semakin besar berarti ini salah karena kan tanya yang berkurang ya berarti ini salah ini salah semakin besar ini juga semakin besar ini juga semakin besar nah ini jadi kalau kerapatannya itu semakin besar volume atomnya juga semakin besar oke jadi ingat tadi yang energi ionisasi itu kalau dia ke bawah energi ionisasinya semakin kecil berarti jawabannya adalah yang C oke next lagi sebanyak 100 gram senyawa yang terdiri dari Xe dan F oke ini jadi Xe ditambah F ini nilainya 100 oke 100 gram jumlahnya disini diketahui senonnya adalah 77,5 berarti flornya bisa dong kalau jumlah totalnya 100 tinggal dikurangin aja ya 100 dikurang 77,5 berarti sama dengan 22,5 ya oke 22,5 gram ingat teman-teman kalau ada gram disini diketahui AR-nya berarti kita bisa cari bitter kita bisa cari mol oke kita bisa cari molnya berarti ingat ya masa dibagi dengan AR-nya ini bagi dengan 131 ini 22,5 dibagi 19 ini dia sekitar 0,6 oke kalau 22 ini bersekitar 1 ya 22,5 dibagi 19 ini sama dengan sekitar 1,12 oke 1,12 ini kalau kita berkecilkan sama-sama dibagi 0,6 ya dibagi dengan bilangan yang paling kecil yaitu ini 1 berarti 1,12 dibagi 0,6 itu sama dengan 2 ini ini angkanya dibulatin ya semuanya ya berarti perbandingan mol ini bisa juga sebagai jumlah dari atomnya oke berarti disini Xe-nya ada 1 Fe-nya ada 2 ini ya berarti senyawa yang terbetuk adalah Xe-F2 oke demikian dulu pembahasan untuk unsur gas mulia semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan bisa membantu untuk nanti teman-teman misalnya ulangan dan juga teman-teman dalam memahami unsur gas mulia gitu oke demikian dulu jangan lupa please subscribe dan share ya terima kasih